Selain membuka layanan gratis saat keberangkatan Jemaah Haul Gurus Kumpul ke-14, sejumlah posko peristirahatan di Tabalong juga menyediakan layanan serupa saat arus balik pada Senin 11 Maret. Posko peristirahatan atau rest area yang melayani arus balik salah satunya terletak di Pertigaan Islamic Center. Posko yang dikelola UPBS Ujung Murung dan Bangun Sari ini memberikan layanan seperti saat keberangkatan. Seperti makan minum gratis, layanan vulkanisir gratis, hingga tempat peristirahatan gratis. Posko ini banyak dimanfaatkan para Jemaah Haul yang berasal dari Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara. Jemaah asal Kalimantan Timur, Sahrul dan Bahri mengaku terbantu dengan keberadaan posko peristirahatan ini. Mereka mengaku ketersediaan posko membantu masalahnya selama di perjalanan. Kami dari Samarinda, ada 7 motor, 14 orang, ada 1 kelompok, kami ada beberapa kelompok di situ. Menyesuaikan dengan kendaraan kami, kemudian bisa begitu kami menjamuk makanan yang telah disediakan. Artinya jangan disiasiakan kesempatan yang telah diberikan. Berarti terbantu Haji Palang? Terbantu, sangat terbantu. Tanya berapa kali singgah, Pak? 5 kali dah. 5 kali singgah mulai bajar. Salut kami, kalau masalah ini salut kita. Pelayanannya memuaskan, Pak. Wah, luar biasa. Artinya jarang, tidak sampai kelamaran, kehausan tidak ada. Dimana masa saja, Pak? Wah, dimana sampai di sana. Sampai ke Jarosana, Pak? Kami dari Batu Kajang, wadah kami sudah, kuaroh itu sudah memberi. Ketua Penyelenggara Res Area, Wahyu, mengatakan pihaknya akan terus membuka posko selama masih banyak jamaah yang melintasi Tabalong. Menyiapkan makan minum gratis untuk jamaah yang berangkat ke Mertapura. Oh, ini segini harus mudikah pulang? Ini sekiranya harus balik lagi. Harus balik lagi? Iya, masih menyediakan. Mumpung masih ada stok yang masih dipergunakan. Mumpung masih dipergunakan. Kira-kira berapa hari lagi ini? Ada menutup kemungkinan sampai berapa hari. Oh, ada menutup kemungkinan sampai berapa hari lagi? Iya, seharinya ada bahan makanannya, masih kami persediakan untuk jamaah yang pulang dari Kaltim. Dengan harapan apa, ini mana? Harapannya ini untuk supaya jamaah dari Kaltim, dari Sangata, Samarinda, Buntang, biar bisa istirahat di sini. Wahyu berharap Res Area di Pertigaan Islamic Center dapat membantu para jamaah haul menuju tempat tinggalnya dengan selamat. Para jamaah yang melintasi Tabalong pun diminta beristirahat saat kelelahan untuk menghindari kejadian buruk di perjalanan. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.